. Beberapa hari lagi Timnas Indonesia akan menjalani laga persahabatan kontra Mauritius pada 11 September 2018, dan saat ini segala persiapan tengah dilakukan untuk menghadapi Mauritius. Namun, walaupun Luis Mila belum memberikan keputusan terkait pepanjangan kontraknya selama satu tahun ke depan, nyatanya sampai saat ini pelatih asal Spanyol itu masih memberikan sentuhan terhadap sekuat Timnas Indonesia. Memasakti selaku asisten pelatih mengatakan sampai saat ini dirinya masih terus berkomunikasi dan meminta masukan Luis Mila. Ya kita persiapan buat besok tanggal 11 lawan Mauritius dan saya selalu berkoordinasi juga terhadap Coach Luis, dan Coach Mikkel, pelatih fisik, dan bahkan latihannya juga kita saling berkoordinasi. Sebelumnya juga kita saling berkoordinasi, ujar Bima Sakti. Hal ini dilakukan karena Luis Mila belum memperpanjang kontrak, dan Bima Sakti ditunjuk sebagai suksesor sementara bersama Direktur Teknik PSSI, dan Nur Windo guna memesut Timnas Indonesia.